Wakili Penjabat Wali Kota Jambi, Sri Perwaningsi, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Moncar Widaryanto, belouncing aplikasi Tidak Sosial Kota Jambi, Si Paling Atas. Sistem Informasi Peduli Perlindungan Atensi Tata Sosial. Bertempat di aula BKPSDM, Si Paling Atas merupakan layanan milik Tidak Sosial Kota Jambi yang bertujuan untuk memberikan ruang dan wadah bagi penyandang disabilitas dan masyarakat dalam mencari informasi, baik itu permasalahan sosial, pemberian bantuan sosial, hingga lowongan pekerjaan bagi disabilitas. Dalam sambutannya, Staf Ahli Moncar menyampaikan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara dengan mengembangkan sistem dominan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lumah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Moncar juga menjelaskan, untuk mendukung tercapainya pelaksanaan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial di daerah, diperlukan adanya pedoman yang dapat dijadikan acuan dasar bagi terwujudnya capai kinerja perangkat daerah terhadap bidang urusan wajib yang menjadi tugas pokok. SPM bidang sosial telah diperjelas secara teknis dalam Peraturan Menteri Sosial RI No. 9 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial di daerah. Pertamaian Menteri Sosial RI No. 9 tahun 2018 Salah satunya kondisi disabilitas dari pekerjaan dan kebantuan-bantuan yang diberikan oleh salah satunya dari Yayasi, Setra Riyatama Indonesia dan yang lainnya. Jadi dengan aplikasi ini, dan harapannya pemerintah berada di tengah-tengah masyarakat. Jadi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tidak harus hadir ke dunia sosial. Tapi dengan aplikasi ini, kita bisa memberikan pelayanan semangin sesuai dengan undang-undang ada undang-undang yang kita milih. Lebih lanjut, dirinya juga menyebut setelah terlaksananya SPM, perlunya dilakukan evaluasi yang merupakan langkah penting untuk menilai efektivitas dan efisiensi program yang telah dijalankan secara rutin.